selamat menikmati pewarna pandan pewarna stroberi pewarna putih dan air 150 gram tepung terigu 150 gram tepung tapioca 100 gram gula 1 lembar daun pandan santan kara 65 ml atau santan segitiga 500 ml air pewarna pandan pewarna perasa stroberi pewarna putih taruh santan dalam panci tuang airnya masukkan daun pandan masukkan gula menyalakan api masak hingga gula larut dengan santan dan santan pedih masak hingga gula larut masak dengan api terima kasih 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 Masaknya mendidih Biarkan mendidih tua Masukkan tepung tapioca Tepung terigu Aduk air santan Lalu tuang ke adunya Aduk hingga semua tercampur Lalu saring adunan Fungsinya disaring Supaya nanti kuayanya Jadi lembut Tidak ada yang mengerinti Lalu adunan Pindahkan bagi jadi tiga Perbagian kurang lebih 200 mili Terima kasih telah menonton! Lalu masing-masing dikasih pewarna Satu perwarna pandan Cukup setetes saja Pewarna strawberry Cukup setetes saja Pewarna putih Cukup seperempat sendok teh Lalu aduk setiap warna Pastikan tercampur Warna putih bubuk yang susah tercampurnya Jadi pastikan benar-benar tercampur Ini warna pink strawberry Yang ini warna hijau pandan Dan yang ini warna putih Cetatkan Oleh si dengan minyak Pastikan merata Lalu tuang adunan pertama Cukup satu sendok Siap untuk dikukus Ini aku kasih tutup aluminium foil Supaya airnya tidak menetes ke kue Aku yang pentingnya pakai oven Ini untuk tempat airnya Kalau pencet menu Aku pilih Pencet steam Aku pilih 45 menit Tapi nanti setiap 5 menit Aku buka Untuk aku kasih adunan Yang selanjutnya Mencet steam Setelah kukus 5 menit Dan adunan sudah menjadi keras Seperti ini Lalu tuang adunan berikutnya Ini adunan kedua Masukkan dalam oven light Steam 5 menit lagi Atau hingga Tuang adunan warna terakhir Setelah adunan kedua Menjadi kenyal Tuang adunan terakhir Masukkan lagi di oven Cukup steam 19 menit Setelah dingin Keluarkan dari cetakannya Taraaa Santikan Napis Indonesia Menul Menul